Sumatera Utara yang beribu kota di kota Medan adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan wilayah Provinsi Aceh dan Selat Sumatera di sebelah utara, Provinsi Sumatera Barat dan Riau di sebelah barat, dan Selat Sumatera di sebelah timur. Pada awalnya, provinsi yang dibentuk di masa penjajahan Belanda ini meliputi seluruh Pulau Sumatera dan diberi nama Government Fund Sumatera. Namun, setelah berdirinya Republik Indonesia, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi besar, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Keputusan tersebut diambil dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah. Saat ini, Provinsi Sumatera Utara dikepalai oleh seorang gubernur dan dibantu oleh seorang wakil gubernur. Serta didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Provinsi ini pun dibagi lagi menjadi 25 kabupaten yang tersebar di 419 pulau, termasuk Kepulauan Nias dan Kepulauan Batu. Provinsi ini juga memiliki dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Lauser, sebagian di Provinsi Aceh, dan sebagian lagi di Provinsi Sumatera Utara, dan Taman Nasional Batang Gadis. Selain itu, Pegunungan Bukit Barisan juga berada di provinsi tersebut. Salah satu fakta unik yang ada di Sumatera Utara adalah lompat batu. Lompat batu adalah salah satu tradisi di Nias, Sumatera Utara. Para pemuda akan melompat di tumpukan batu setinggi 2 meter dan tebal 40 cm. Tujuannya untuk membuktikan tubuh atau fisik mereka bahwa sudah dewasa. Terima kasih telah menonton!